Iya belajar memahami jalurnya banget Jalur mesin pengering Ini kan memang ada dua kanan dan kiri Kalau luar bagian luar Dan ini dua kanan kiri bagian dalam Ketika tes menggunakan Loti tester sebelumnya kita kerok dulu Tapi kalau sering praktek Ntar lama-lama bisa bang Sering praktek Ntar lama-lama paham Baru apa ya Ketemu itu jalur yang Yang penting Ini ada bagian posisi di bagian luar Kanan dan kiri ya Kita akan tes Nyambung atau mati Mati ya Berarti kalau mati kan berarti ada yang putus Terus bagian dalam Sama juga Tidak ada yang nyambung Terhidup Berarti putus semuanya Antara luar dan dalam Semuanya putus Kita lihat dari Arah lilitan Ini kan Arah namanya jeluri Jeluri lilitan kan seperti ini Ini pengeluaran di kutub yang besar Ini ada kutub kecil Posisi sebelah kanan Berarti pengeluar lilitan Arah yang ke Arah yang ke Kutub 2 Ini kutub 1 Kutub 2 Itu ada dari yang kecil ke yang besar Kita cari Nah Ya Ini sebenarnya Kawannya bukan disini Tapi disini Nah ini Kita Langsung kita kerok Terus arah lilitan Disini kemari Ada lagi ya Kutub ketiga Kedua Atau dua ketiga Kerok lagi Kutub ketiga keempat Kita kerok lagi Ini bagian luar dulu ya Semuanya itu adalah Pengeluaran Penyebrangan Dibada jelur Kawat Kita tes Menggunakan Multitester Yang udah kita kerok tadi Kutub Satu Pengeluaran Lilitan Nyambung Kita pindah lagi Kutub kedua Pengeluar lilitan Posisi Nah Tidih nyambung Berarti putusnya disini Kita fokus ke Pulau lilitan Antara Dua keempat Langsung aja Pas Posisi lagi Pulau lilitan ketiga Putus lagi Ini banyakan putusnya Jadi putusnya adalah Satu kutub Dua kutub Lilitan keempat Nyambung Berarti putusnya ini Kutub ini ya Satu sama kutub yang Kutub dua Dan kutub tiga Yang putus Putusnya kutub Biasanya terjadi Namanya korosi Supaya warna yang putih-putih Ya Warna-warna yang putih Biasanya Itu terjadi Pemutus Daripada Jalur lilitan Kutub Kutub Seperti ini Yang putih-putih ini Sering-sering terjadi Apalagi diselak Sudah putih Diselak Susah Gak bisa Diengkek Atau direngkangin Dilemasin Gak bisa Jalur lilitan Ini dari Kutub yang Kecil Masuk ke besar Kuali kecil Masuk ke besar Semuanya itu seperti Dari kecil Besar Antara besar Dua Kutub Kutub kanan Dan kiri Kita cek Kutus Oh nyambung Dua kutub besar Nyambung ini Mas Kau keluarin Kau kutub yang kecil Atas disini Pengeluaran yang kecil Kutus Oh nyambung juga Bagus Alhamdulillah Dan pengeluaran yang kecil Dari sini Kutub sebelah sini Berarti kutub kecil Ini Yang putus Tidak ada arus Atau Terputus Oh Masih nyambung Mas disini Gimana nih Kok tadang nyambung Tadang enggak Apa ada yang Tidak veris Testernya Atau yang nesterin Coba kita Cek ulang lagi Kutub Nyambung ya Alhamdulillah Nyambung Untuk ini ya Pengeluaran ini Berarti tadi Nesternya salah ya Terus Kemari Kutus Nesternya salah Atau memang Ngoroknya yang salah Kadang kalau enggak Korok banget Susah Iya Berarti yang ini Nyambung Mas ya Kutub yang Awal Iya Nyambung Alhamdulillah Berarti Kutub nyambung Keluar Tiga Kutub putus Kutub tiga Keempat Nyambung Kutub putus Kita fokus Kesini Kalau tester Enggak pas banget Kita enggak Selesai Kita cari Tahu dulu Lungan kawat Dia nyebrang Dari Kutub besar Kutub kecil Kalau enggak ketemu Kita kesal Korok-korok Ayo Pak Kita cari Kutub yang Besar dulu Kutub besar Kutub besar Terhubung Kutub kecil Koros ini Dada lem banget Kutub besar Keras banget Kawat Kawat menium Disilak Kawat menium Disilak Gitu Ikan Susah Mengure Terus Jadi Panasin dulu Panasin Baru Kutub yang kecil Ke Yang besar Masih nyambung Ada harapan Pengeluarannya Kutub Yang kecil Tidak nyambung Tidak nyambung Perjalanan yang Kutub yang kecil Agak rumit Kalau yang pemula Ini rumit Puyang juga Saya sendirian Puyang Terserang Besar ke kecil Tidak nyambung Tidak nyambung Ini nyambung Kemarin Ini nyambung Kutub besar Kutub besar Nyambung Nanti kita putus Ini nyambung Ini nyambung Ini nyambung Namanya dicampar Tidak nyambung Kita tes Antara kutub Yang pengeluaran Alhamdulillah Ini yang Tidak dipakai Terus kita fokus Ke kutub bagian Dalam Ini luar Udah ketemu Fokus Kutub bagian Dalam Keluar lelitan Kita krok-krok Kalau kuliah lelitan Bikin ini Nyebrangnya Enak Nyebrangnya Kutub Nyebrangnya 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 Ini yang Banyak Kutubusnya Hai Oh you you nah air hai 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 satu foto foto nah 2 kutub keluar 3 kutub keluar 4 kutub yang keluar mau 4 kutub 3 kutub keluar mau oh berarti dari sini kutub yang terakhir kutub yang terakhir gak ada arus kutub yang lahir gak ada arus dari kecil kutub besar ini keluarnya kecil kita cari yang keluarnya yang besar kecil ini kan kutub kecil ini dalam ya langsung ke besar mas besar keluarnya sini nah kita kerok gulungan kita buang satu kutub yang kecil gak apa-apa yang penting jangan kita buang satu kutub yang besar ini gitu nah jadi yang gak boleh itu membuang kutub yang besar karena gulungan besar itu dua kali lipat daripada gulungan yang kecil gitu ya yang gak bolehnya itu seperti itu gitu nah kita akan tes kita ikut peluaran alhamdulillah nyambung quest testernya uang ini buang kita sambungkan antara luar dan dalam di depan satu disini boleh disini juga boleh bebas disini aja ya jangan dekat di depan kabel panah biru biru ini ya saya jadikan strom di depan kabel di depan kabel ini jadikan kapasitor oke pasang kapasitor starting ya ini kapasitor terus strom tes tiga kabel jam-jam kok gak mau bekan dalam Oh Ini lelitannya kurang Ya Alhamdulillah Lu udah nyambung semua bos ya Nah udah nyambung semua nih Alhamdulillah Mudah-mudahan bermanfaat ya bos Terima kasih semuanya Langsung edit ya